Sepasang kekasih ini adalah pemburu hantu. Mereka mau memburu hantu doyung yang mati penasaran karena cintanya gak sampean sama seorang pria pustakawan. Ditunggu sampai larut malam, akhirnya hantu doyungnya muncul. Si cewek ngikutin si hantu, terus ngilang. Pas banget si cewek ketemu pria pustakawan yang disukai doyung itu. Dia ikutin pria ini. Pria ini pergi ke gudang dan ngebuka plastik yang didalamnya ada jasad hantu doyung itu. Ternyata dia yang membunuh hantu doyung itu sampai jadi hantu gentayangan. Doyung itu kemudian menusukkan pisau di dadanya si pria ini. Terus pisaunya hilang. Pisau itu bakal nancep selamanya di jantung pria ini buat ngasih rasa sakit karena mencampakkan dan ngebunuh doyung ini. Sekarang hantu doyungnya udah tenang dan balik lagi ke laut. Dan pustakawan itu pun juga hidup kayak orang yang gak tau arah dan kebingungan.